Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Muhammad Feby di channel Pasutri Gaje. Dan sekarang aku kolaborasi sama Louis Design. Home designer interior, eksterior, dan arsitektur yang udah hits di Indonesia. Aku dibikinin desain rumah nih sama mereka. Include sama estimasi anggaran biaya renovasinya. Menarik banget dong. Dari mulai renovasi pasat, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi, pokoknya semua lengkap. Sayang banget kalau sampai dilewatin. Kira-kira berapa budget total untuk biaya renovasinya dan seperti apa desainnya? Sekarang aku bagikan hasilnya ke kalian semua. Dan biar lebih jelas, yuk simak penjelasan dari Louis Designnya langsung. Hai Sobat Design. Pada kesempatan kali ini, kami dipercaya oleh Kak Arbel dari channel Pasutri Gaje untuk membuatkan desain rumah BTN di atas tanah 14 dikali 5 meter dan luas bangunan 8 dikali 5 meter bertema modern. Rumah ini bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan semua yang baru saja membeli rumah BTN dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Tetapi, fungsi dari setiap sudut rumah dibuat se-efisiensi mungkin tanpa mengurangi estetika interior rumah tersebut. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Pasutri Gaje dan juga channel Louis Design sebagai bentuk dukungan kepada kami agar selalu dapat membuat video-video referensi dan inspirasi tentang rumah. Sebelum kita bahas lebih detail, berikut kami tampilkan denah dan ukuran setiap ruangannya. Kita mulai pada tampak depan rumah, ada garasi yang cukup untuk memarkirkan satu kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Bener juga ya, biasanya roda 2 diparkir pepet-pepetan sama mobil di karpot. Ini bisa jadi inspirasi loh. Rumah BTN itu memang identik dengan rumah subsidi, tapi rumah ini bisa dicontoh juga buat kamu yang memiliki bangunan kurang lebih sama dengan ini atau jadi inspirasi yang akan membangun rumah. Selanjutnya, kita masuk melalui depan rumah yang langsung disambut oleh ruang tamu dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter. Ruang tamu ini difungsikan juga sebagai living room. Dibuat dengan nuansa sofa putih dengan aksen kusen-kusen dan sekat kayu. Nah, walaupun rumah ini memiliki lahan terbatas, namun bisa dimaksimalkan dengan pengaturan furnitur yang lengkap. Tapi tidak berlebihan. Dari mulai sofa, nakas, wall dekor, tidak terlalu bertebaran di mana-mana ya. Dan partisi yang digunakan adalah partisi transparan berupa sekat kayu yang mana bisa meminimalisasi rasa pengap di dalam ruangan. Tinggi plafon juga dimaksimalkan, sepertinya lebih dari 3 meter. Terlihat jarak dari pintu ke plafon masih memiliki jarak yang lumayan jauh, sehingga terkesan lebih lengang. Walaupun rumahnya tidak terlalu besar, kalau komposisi penataan dan dekorasinya pas, jadi sangat indah dan terasa nyaman. Bahkan saking tingginya plafon rumah ini, dia memiliki jendela mati dan ventilasi yang sangat lebar untuk pencahayaan dan sirkulasi udara maksimal. Beranjak dari living room, kita menuju ke kamar utama. Kamar utama ini berukuran 3x2 meter. Kamar ini memiliki nuansa perpaduan gelap, soft, dan juga aksen kayu. Disertai dengan satu lemari baju berbahan kayu, serta ditambah sedikit lukisan abstrak agar suasana kamar lebih berwarna. Bukaan jendela di kamar ini sangat dimaksimalkan. Biasanya hanya 1 atau 2 daun jendela. Tapi di kamar ini sampai ada 3 daun jendela dan dibuat ramping untuk alasan keamanan. Dekorasi kamar yang tidak luas seperti ini lebih direkomendasikan untuk membeli furnitur yang custom daripada yang langsung jadi agar bisa menyesuaikan dengan ukuran kamar. Dan corak dekorasinya juga tidak terlalu berlebihan. Menuju ke kamar anak. Kamar anak ini dibuat dengan ukuran 3x2 meter. Dibuat dengan tema warna-warna terang dan soft serta disesuaikan dengan fungsinya. Ditambah lemari kayu putih, lantai kayu vinil, dan nuansa biru abu-abu yang ditambah dengan aksesoris dan lukisan agar anak semakin betah di kamar. Tidak ketinggalan, walaupun di kamar kedua, bukaan jendela tetap dimaksimalkan. Dan coba perhatikan, warna kusen pintu dan jendelanya. Warna polosan kayu seperti ini juga ternyata bisa masuk ke segala tema, warna, dan konsep ya. Warna netral kayu muda. Lanjut menuju ruangan berikutnya, persis di belakang ruang tamu, dengan sekat membatas kayu, ada dapur dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter. Dapur ini dibuat seminimalis mungkin menyesuaikan dengan ukuran ruangan. Dilengkapi dengan sink, kompor tanam, dan berbagai perlengkapan dapur ditambah dengan rak penyimpanan serta kulkas. Dipadukan dengan kitchen set bernuansa putih sehingga suasana ruangan terlihat lebih kontras. Simpel dan minimalis banget sih, gak pusing milih corak keramik dinding. Dan lagi-lagi rumah ini pasang dua daun jendela tepat di atas kompornya. Gak usah dibahas fungsinya buat apa ya. Yang harus diperhatikan adalah idenya, dapur itu tidak selalu harus dipentokin di ujung belakang rumah. Dan pemilihan furniture custom juga dipilih untuk tempat penyimpanan di dapur seperti ini. Dan sekarang kita cek yang ada di belakang dapurnya. Silahkan mas. Di belakang dapur, kami buatkan ruangan cuci jemur dengan ukuran 2 x 2,5 meter. Ruangan ini dibuat semi-outdoor. Selain fasilitas cuci jemur, ruangan ini juga dipadukan dengan taman kecil dan tanaman hias yang digantung serta kursi. kursi meja rotan untuk bersantai. Betapa efektif dan efisien ya punya area semi-outdoor seperti ini. Area santai, cuci jemur, taman hijau, resapan air. Lengkap deh. Jadi ingat sama rumah real yang sebentar lagi akan tayang di channel ini juga, yang punya area seperti ini. Memang, mungkin atapnya tetap harus ditutup pakai jenis RAM agar serangga tidak masuk dan ada tirai tuh di depan kursi rotan untuk menghalau hujan. Tapi itu sih teknis ya. dan yang terakhir, di sebelah ruang cuci jemur, ada kamar mandi dengan ukuran 2x1,5 meter. Kamar mandi ini dilengkapi dengan toilet duduk, shower, dan perlengkapan mandi. Bener-bener ya, konsepnya keren banget sampai kamar mandi pun bisa punya fasilitas seperti ini. Sampai difikirkan ada sekat tempered glass untuk memisah area basah dan area kering di area seterbatas ini. Terakhir, kira-kira berapa biaya renovasinya ya? Selanjutnya, berikut kami tampilkan spesifikasi harga tiap ruangannya. Oke, dari fasadnya mulai dari keramek baru, cat dinding, lampu plafon total Rp 4.120.000.000. Ruang tamu paling mencolok di furniturnya sampai Rp 23.070.000.000. Di area kitchen, estimasi untuk renovasi menghabiskan Rp 9.470.000.000 tanpa kitchen set full. Untuk kamar utama juga dari furnitur custom ini ya sampai menghabiskan dana di kisaran Rp 12.880.000.000. Kamar anak, estimasi agar menjadi lucu seperti ini menghabiskan Rp 9.935.000.000. Area taman dan laundry hanya Rp 5.500.000.000.000. ini diluar harga elektronik atau mesin cucinya ya. Nah, untuk toiletnya juga ternyata agak tinggi sampai menghabiskan hampir Rp 12.juta. Sehingga, kalau ditotal, estimasi perkiraan harga renovasi semua area mencapai angka Rp 76.950.000.000. Nah, itu tadi presentasi desain rumah minimalis tema modern dengan ukuran 8x5 meter Semoga dapat menginspirasi kawan-kawan semua Bagi kawan-kawan yang ingin request desain rumah impian Bisa mampir juga ke channel kami dengan cara subscribe Dan tinggalkan komen spesifikasinya Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel Pasutri Gaje ya Demikian video kami kali ini Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Arbel dari channel Pasutri Gaje yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuatkan desain rumahnya See you next time and thank you for watching Wassalamualaikum, sampai ketemu di rumah selanjutnya Goodbye